kepentingan naikin eksposur dia untuk melakukan hal itu terus yang kedua, videonya itu semuanya pure untuk binatang-binatang paling yang membedakan gini, kalau spiritualis lain itu pendekatannya yang beda mungkin kan kalau amain T gak boleh berdoa udah sirik, gak boleh berdoa dulu bro, itu dulu bro kalau sekarang kan udah enggak Slim, orang yang pernah ngomong sama gue kalau udah kayaknya horor-hororan udah-udahan sampai sini aja lu pernah mengeluarkan statement kurang lebih kayak gitu terus ada lagi fixer lagi nih, kenapa Slim? ya, apa yang bikin mau kempek ya? iya, jadi waktu itu sempat gak mau horor-hororan lagi karena ternyata selama kita ekspedisi selama aku kesurupan-kesurupan tuh banyak energi yang masih nempel gitu jadi misalnya setannya diusir ternyata bercak-bercaknya tuh masih ada di tubuh gitu oke nah, itu aku terdeteksi sama orang pinter lah ketemu tiba-tiba dia bilang mas mas, jangan main-main gitu lagi mas ntar bisa mati muda katanya waduh langsung begitu ngomongnya kan langsung kenapa mas kenapa kenapa bang gitu aku nanya dia bilang karena mas sering main kesurupan jadi itu energi setannya keluar cuma energinya masih ada dan itu bahaya bagi kesehatan soalnya teman-teman kesurupan itu kan tarik-tarik tuh pembuluh darah nah, ternyata saat setannya pergi dia masih meninggalkan bekas gitu nah, aku nggak tahu bekasnya ini gimana apakah mungkin dia kayak menghambat pembuluh darah atau gimana aku nggak ngerti yang jelas dia bilang bahaya bagi kesehatan begitu dan setau gue ya gue nggak tahu nih gue mungkin sotoy coba tolong Apri kalau lebih tahu di koreksi setau gue juga emang kalau orang-orang yang yang disiapkan untuk mediasi itu sebenarnya memang orang yang udah berlatih untuk itu yang rangkanya memang kuat jadi memang kalau misalnya ada satu tim dia punya yang ini spesialisasi berkomunikasi ini spesialisasi apa yang mediasi tuh memang ada yang khusus dia udah latihan bisa dibilang begitu bukan main-main betul keserupan tuh ada efek kayak ada efek psikologi ke kitanya gue sih nggak pernah keserupan ya tapi gue ngeliat orang yang pernah mengalami keserupan dan kalau dilihat dari medis pun yang berbahaya yang berbahaya buat si hostnya itu adalah ya mungkin jadi lebih murung gue nggak tahu itu mungkin nggak pri atau entah itu dampak ke psikologi kalau sering keserupan atau jadi dampak kesehatan gue sih jadi gue agak percaya sih kalau muslim ngomong kayak gitu karena gue pernah ngobrol sama dokter bukan sama psikiater ya cuma dokter umum cuma dia punya dia menggali beberapa jurnal tentang keserupan dan lain-lain ngapain dokter nah itu menariknya itu menariknya gue sempat naikin di podcast tuh ada dua part dan itu buat gue adalah salah satu podcast yang seru buat gue buat gue ya dia bilang keserupan itu nggak dijelaskan secara ilmiah sebenarnya tapi tetap butuh stressor dia bilang kurang lebih kayak gitu nah stressor ini bisa datang dari luar bisa datang dari dalam walaupun stressor tentang keagamaan ritual dan lain-lain itu nggak dijelaskan sama jurnal terkait misalnya keserupan masal di sekolah SMP Negeri 234 Jakarta misalnya nah stressornya adalah ujian mas ujiannya ini nih ada ujian terus mereka stress gara-gara ujian histerianya menyebar keserupannya mungkin di satu orang cuma histerianya yang menyebar akhirnya semuanya semuanya ngerasain keserupannya nah dari hal-hal ini nih kita bisa bisa kita dapetin bahwa ini ada yang join nih Septian kebetulan Septian join juga sama kita nanti Septian mungkin ada beberapa pertanyaan juga ada yang menarik lagi selain selain konten horror dan jalan-jalan fixerem JDS yang yang pengen gue tanyain sama kalian berdua adalah kalian nih orang yang pernah dapet spiritualis selain gue pernah dapet spiritualis selain gue apa yang membedakan spiritualis satu dan spiritualis yang lain ini udah bareng sama kita juga Septian salah satu spiritualis dari pondok cabai nih bangsat bangsat apa yang ngebedain Slim kalau gue dulu aja ya boleh kalau sama lu tuh kita bisa lebih gak bermoral dengan tenang gitu gak ada pantangannya kalau sama lu langsung lu udah ngerti kita langsung turn point aja bisa gak nih pri hajar hajar langsung kalau spiritualis lainnya gue gak ngomongin ilmunya deh karena gue gak ngerti dan itu bukan ranah gue gue gak tau siapa yang lebih sakti siapa yang gak gue gak tau tapi kalau spiritualis lain tuh masih konservatif dalam arti masih harus ngomong sopan masih harus gimana kelera joknya beda kali ya cok ya iya kalau apri kan udah agak progresif nih jadi kita bisa bercandain mau sampai apa juga gak peduli gitu bikin orang gak percaya sama gue cok di beberapa konten apaan nih dukun begini bang padahal temen-temen gue yang membuat gue seperti itu enggak ya padahal kan maksud gue nah gue mau tanya balik nih emang dukun harus ada stereotype-nya kan enggak kan maksud gue enggak lah ya kalau paranormal atau praktisi spiritual lain kan ya ya di break aja stereotype-nya lo juga gak pernah kemana-mana pake blankon walaupun keserupan walaupun keserupan orang Jawa ya gak iya udah lo tuh ya kakak kaya dukun dan beberapa spiritualis juga kan berusaha ngilangin stereotype itu kan dengan misalnya kiprana kiprana kayak anak motor anjir bukan kayak kaya kayak aurakasi cok wadah iya cuman keker kalau gue sih yang gue suka sama lo sih itu yang gue yang gue demen sama lo tuh sama satu lagi gak semuanya ya tapi ada beberapa spiritualis kadang hiperbolanya tuh berlebihan hiperbolanya berlebihan gimana hiperbolanya terlalu berlebihan gitu bahkan gini loh lo bilang disini ada kuntil anak gue aja setengah percaya kan apalagi dia bilang disini ada ini 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 udah setara novel lord of the ring jadi ya jadi ya gitu kalau lu sih kalau di gue sih cocok gak tau kalau muslim lu cocoknya sama apri kenapa slim bandingin gue sama spiritualis yang lain kalaupun memang kalau ilmu jelas gue jauh di bawah yang tadi lu sebut-sebutin ya kalau ilmu terang-terangan aja pasti jauh di bawah cuman kenapa yang bikin cocok tuh apa aja gitu sebenernya sama inti gak cocok juga cuman kan inti yang paling gampang diajak gak paling yang yang membedakan gini kalau spiritualis lain itu pendekatannya yang beda mungkin kan kalau sama inti gak boleh berdoa udah sirik gak boleh berdoa lagi dulu bro itu dulu bro kalau sekarang kan udah enggak udah boleh katanya yang jaga akli itu dari golongannya orks dark side dari dark side jadi katanya ada beberapa pantangan nah kalau pendekatan spiritualis lain itu beda justru harus berdoa terus juga ini bro kalau inti kan kadang hanya tahu setannya misalnya ini setan segini betulnya gini kalau spiritualis lain ada yang sampai betul dia dulu masa lalunya apa sekarang dia perasaannya gimana sampai ceritanya ada yang paling membedakan sih itu paling ya lord of the ring tadi yang coki bilang kali ya iya iya nah lu ada pertanyaan gak sep eh cok belum jawab yang tadi coki oh sorry yang ini yang gak usah gara kenapa aku memutuskan untuk kembali ke fixerum oh iya ya jadi tadi kan diceritain dulu sempat mau sempat berhenti karena terlihat bahaya bahaya bagi kesehatan terus aku ketemu adalah guru guru baru pokoknya aku selalu mencari tukang pijet pak tukang pijet ada jago punya ilmu ilmu tiba-tiba mincut aku tiba-tiba keluar kodam madura kan mana ada tukang pijet keluar kodam ya kan cuma tukang pijetku intinya ngobrol ngobrol sama dia dulu kan ketemu paranormal tuh dipegang pegangin sesuatu gitu dia bilang ini untuk mensinkronkan kamu dan kodam gitu nah setelah ketemu tukang pijet itu justru dibuang-buangin udah gak usah pegang apa-apa gitu kan dulu juga gue sempat bilang kayak gitu muslim elunya gak percaya karena ilmu gue tipis ngomongan intinya gak bisa dipercaya karena gak bisa pijet intinya kan terus habis itu intinya tukang pijet ini bilang buang aja apa yang kamu pegang terus dia yang nempel-nempel itu buku dibersihin suruh sholat aja sholat aja nah disitulah gak tau kenapa aku ngerasa lebih sinkron sama kodamku gitu nah setelah lebih sinkron aku konsul lagi pak saya mau ekspedisi gini-gini gak apa-apa pak ya gak apa-apa dan ternyata memang ekspedisi-ekspedisi kita kan akhirnya kita aku gak mau kesurupan setan lain kalau bukan kodamku gitu tapi beberapa kali sempat di takeover juga kan ya waktu itu juga fix room yang belum tayang di Bandung itu saya kesurupan makhluk yang paling gede bahkan disitu makhluk paling gede tapi yang paling aku rasain gak sakit apa-apa cu bahkan gak kecekek-cekek gak berat gak berat dulu kan kesurupan sampai sakit semua badan nah udah beda udah bedain ini saat di Bandung itu kata impi setan terbesar malah gak kenapa-kenapa badanku bahkan gak ngerasa apa-apa pulangnya juga gak ngerasa berat loh ini kenapa aku konsul lagi ke tuang pijit kan pak saya kemarin habis kesurupan gini-gini kok saya gak ngerasain sakit pak terus dia bilang iya mas memang itu sekarang karena kodamku udah sinkron ya kan pertama setan receh-receh gak bakal masuk gitu kebener dia jadi setan apa poch kun itu udah gak masuk yang masuk justru yang gede-gede yang gede-gede yang gak ada perlu yang ada perlunya oke dan itu pun ternyata gak masuk ke dalam tubuhku itu hanya satu jengkal dari badanku dia semacam menggunakan aku sebagai dabber aja sebagai penyampai pesan kayak Erisa lah ya kayak yang yang dipakai sama Erisa itu lah ya jadi kan dia gak masukin semangat nyerep informasinya aja makanya tapi ini gak nyerep informasi jadi gak informasi doang tapi dia tuh semacam mungkin megang aku dari sejengkal ini untuk aku nyampein apa pesan dia gitu bukan aku menangkap menangkap pemahaman oh dia mau ngomong gini enggak dia tetap yang ngontrol aku ngomong apa nah itu mungkin nanti temen-temen tonton pas di ekspedisi Bandung jadi pas aku ngobrol itu loh aku sadar kan terus pas keluar loh kok gak kenapa-kenapa katanya ini paling besar dulu kita kesurupan yang receh-receh aja aku kecek-cekit kan sampai ente kadang kasihan terlalu kejam kan nah kalau kemarin itu beberapa beberapa kali iya beberapa kali kasihan di badannya muslim kan kalau gue pribadi ya karena gue juga masih punya hati di elunya maksudnya kasihan juga gitu ya makanya kalau dari kekuatan sebenarnya itu hampir sekuat bahkan mungkin lebih kuat daripada yang diradit sosoknya ya sosoknya ya kalau based on sosok jadi mungkin kalau temen-temen perhatikan yang di video radit yang kesurupan mahlukung gede saya sampai hampir pingsan ya ya gila itu itu yang paling gede disana kalau menurut ente yang di Bandung ini lebih gede dari itu kok gak kenapa-kenapa badanku ya berarti bener udah beda makanya tadi gue bilang udah ada perbedaan kan di hostnya di inangnya tempat-tempat makhluk itu masuk tapi tapi itu pas mijit sama bersihin apa benerin kodam itu tarifnya sama gak apa ada tarif tambahan pake ente kan awalnya mijit doang kan ente kan awalnya mijit doang terus dia gak itu naca gak niat mau kodam dan lain-lain dia mau pijit doang gitu dia gak narif kok dia bebas pijit sakti bro itu pijit sakti orang-orang yang gak narif tuh apa pijit sakti namanya udah pak kameramen MLI dipijit keluar macan nih tukang pijit apa tukang luarin kodam ya sumpah kalau diceluruh pijit apa kipersafari kipersaman safari aku ada jadi kameramen MLI pas kesini dipijit tiba-tiba exclusive dari kita rangkum langisi jadi alasan saya kembali ke fixerem karena bukannya merasa lebih sakti ya cuma merasa bisa lebih ngontrol apa yang masuk dan apa yang gak gitu sih begitu jadi merasa lebih aman muslim itu lu jangan sembarangan lu bilang itu mijit gaib gak ada tarifnya tetap kita ngasih tarifnya yang sewajarnya kalau lo kasih 50 ribu pulang disetanin lu dikirimin setan ke rumah disetan ya dipijit tiba-tiba keserupan permanen ada beberapa konten di Fixeram yang masih rame ditonton di channel Hey Halo karena gue megang akunnya kan ya salah satunya adalah main jalangkung di tempat horror ada 2 episode gue entah kenapa nonton itu selalu inget Egy nah itu yang mau gue tanyain setelah itu banyak-banyak yang gak percaya karena katanya mereka udah ngelakuin hal itu terus gak ada apa-apa nah kita kan nge-escalate kan kita nge-improve, menambahkan nge-enhance kita gak main jalangkung doang tapi main jalangkung di tempat horror konsepnya waktu itu kayak gitu betul nah di video itu muslim ngerasain sesuatu lu ngerasain sesuatu dan mas Egy ngerasain sesuatu nah kan waktu itu kondisinya adalah Coki stay muslim cabut kan nah kalau di lu nih Cok lu sempat ngerasain apa Cok? waduh itu udah yang gue inget sih ada yang mau masukkan HP gue ya iya ada yang mau masukkan HP gue itu sih masih ada kok rekamannya jadi kalau lo tau kalau HP itu itu kan ada dua tuh ada fingerprint sama ada itu password yang kita set 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 ya ada swipe gitu ya pola pola ya password pola itu Su gue lupa ya itu pola atau password angka gue lupa tapi yang jelas gue liatin kok itu di kamera itu ada yang mau masuk Pak ke HP gue Pak dan dia gak bisa-bisa gak bisa-bisa ini gak bisa-bisa nembus sebagian password anjing tuh gak ada rekayasannya sama sekali anjir itu masih ada kok di rekamannya gue tunjukin kok ke ini ke kamera itu sih yang paling gue rasain sama kayak ada suara langkah-langkah itu biasa sih ya kalau ekspedisi ada suara-suara langkah terus beberapa kali gue dengar ada suara-suara itu juga biasa lah suara-suara cuman sebatas itu sih sama kayak ada kalau semuanya lagi pada gelap kan di gelap-gelap tuh ini ya itu kemungkinan ada dua antara memang halusinasi atau memang kayak ada yang gerak-gerak ya itu aja yang paling tapi yang paling gue rasa di jelangkung tuh ya itu ya mencekam sama ada orang yang eh ada sosok ada energi yang mau masuk ke HP gue sih kalau Luslim waktu itu kan pulang duluan tuh ke Surabaya kalau gak salah itu ada cerita apa tuh dari Mas Egi dan kamu sendiri kalau aku tempat itu serem memang cuma yang kasian memang Egi Pak gue lupa-lupa inget loh jadi buat temen-temen ada namanya Egi kan waktu itu dia ikut cuma dia pas pembersihan dia pembersihannya di dalam di dalam area situ biasanya kalau kita pembersihan itu kan habis seping pas keluar udah di area luar area baru dibersih nah Egi dibersihnya di dalam situ katanya pulang-pulang tidur pas tidur kakinya diangkat bro ditarik bro sama al-saiton al-saiton itu sih efeknya ke dia sih kalau aku sama Coki enggak enggak terlalu enggak ada berarti dua hal itu lah ya yang lo rasain saat itu magisnya magisnya Jalangkung sendiri gimana menurut kalian? kalau aku sih merasa mencekam karena apa namanya disitu gelap lembab terus ruangannya di belakang-belakang gitu terus ente bilang ada suara langkah macan dan semakin kita main Jalangkung ini mungkin perasaan aku doang itu semacam ada dikepung gitu rasanya kayak ada yang ngepung kita aku enggak tahu apa yang jelas sese pengap gitu rasanya bro semakin kita jalan langkung jalan langkung gitu terus HP Coki juga yang tadi dia cerita ada yang mau akses waduh itu kayak kalau-kalau film itu suspend musiknya lagi dundundundundundundundund Testing Cok Cok ya kalau lu berdua selama syuting selama ini syuting yang belum lu dapat apa sih yang belum lu dapat berdua deh ap apakah target lu apa deh berikutnya gitu deh kalau-kalau kalau aku lihat setan kalau kalau gua sih gue pengen lebih banyak hard evidence di video ya ya, karena gue pengen itu aja sih, karena kita tahu betapa susahnya dapet gambar setan di video hampir semua yang ada tuh pasti palsu, kita gue jamin kan banyak tuh kan banyak channel-channel youtube yang rutin dapetin penampakan kan, udah jelas palsu, fuck enggak, 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 tapi mau gak sih lu nyoba kita ikut mereka syuting deh atau enggak, collabs kalian atau gimana kita ikut deh, gimana sih prosesnya gitu berani gak ya mereka ya ya coba aja liat, selain sama kita mereka pernah collabs gak sama orang kampung deket rumahnya paling beda gang ya pri, gimana pri coba siapa gitu kontak channel youtube kan banyak-banyak ya, enggak salah sih eh, tapi satu ya satu setian satu penampakan hard evidence yang gue percaya itu yang di videonya panji panji penakluk oh iya tuh yang ada tuyul tuyul alien gitu ya betul karena menurut gue yang pertama panji tanpa bikin gimmick gitu viewersnya udah udah selalu banyak jadi dia tidak punya kepentingan kepentingan naikin exposure dia betul untuk melakukan hal itu terus yang kedua videonya itu semuanya pure untuk binatang-binatang gitu dan setelah itu dia gak pernah mengekspos horor-horor lagi setahu gue bener jadi gue sih itu percaya gue dan itu gue kita sempat diskusiin ya sep ya di Spotify itu video itu memang view-nya juga gak sebanyak video binatang-binatang dia jadi memang gak ada untungnya memang bikin video-video gitu buat panji emang gak ada lain sama channel-channel yang lain yang memang videonya hanya 6 peleng kuncil anak itu kan sudah jelas tapi pri-pri lu udah ngasih tau cowok yang muslim belum yang yang kita nonton satu channel yang bagus banget ininya oh belum belum tapi tetap sampah tetap sampah buat tapi niat banget pri iya itu yang bagus adalah yang bagus adalah makeup artisnya gila sih makeup artisnya emang keren banget apa ya kemarin apa ya kemarin lupa gue namanya apa nah ini kalau gue sekarang mereka-mereka ekspedisi ngasih liat pocong terus kepala pocongnya dibuka terus ada belatung-belatung kontennya bagus banget bagus banget makeup artisnya apa segala macemnya niat banget terus dia megang jantung kuyang gitu jantungnya masih berdetak gitu lah keren banget oh gue pernah liat gue pernah liat gue pernah liat mungkin nih gitu ini gue ada pertanyaan buat muslim nih ya tadi kan muslim pengen ngeliat kan ya selama kurang lebih berarti sekitar tiga tahun lah tiga tahun tahun lebih kita nyari setan main horor-hororan kayak gini belum pernah sama sekali ngedapetin wujud wujud makanya aku kalau lagi ekspedisi coki itu kan sering liat gak sengaja liat gak sengaja liat gitu aku sih sebenarnya pengen tahu doang gimana apakah solid apakah transparan apakah kayak Casper itu penasaran itu doang cuma ada satu aku lupa ya kalau NT bilang itu ada putih-putih ada putih-putih aku tuh gak mau tersugesti gitu oke ini kayaknya putih-putih nah cuma salah satu yang aku inget banget tuh dulu pas JDS justru pas sama jala darah itu jadi waktu itu di sekolah sekolah yang angker gitu kan SMA yang angker jadi di lorong gitu ada lampu nah lampu itu keblok sama sesuatu yang hitam gitu jadi cahaya lampu itu harusnya sampai lantai kan gitu ini lampu disini cahayanya sampai sini nah itu cahayanya gak sampai lantai semacam ada bayangan ngeblok ngeblok lampu itu nah itu disitu aku yang yang salah satu yang paling nyata ya menurut gue coba aku gak liat bentuknya gimana nah pada saat aku ngeliat wah ini kayaknya cahaya keblok bayangan nih ini pasti ada sesuatu waktu itu mau aku samperin ajok jalan jok aku udah jalan sama jalan darah ya terus jalan darah bilang jangan-jangan kenapa dia mau kesini langsung tidak jadi itu menurut gue salah satu penampakan yang aku gak tau itu penampakan apa enggak tapi sebuah sosok cuma yang yang ada mukanya yang ada tangannya itu aku pengen banget liat aku makanya dulu kalau fix room misalnya ada sosok di depan kita kan aku yang paling depan yang ayo keluar ayo ayo gitu sebenernya bukan nantangin tapi beneran pengen nantangin gitu doang sih oke terakhir apa yang mau dilakuin lagi di konten yang skenanya itu horror kalau lu cok gue ya pengen gara-gara ngobrolin JDS sih gue jadi jadi pengen lagi kalau JDS kan kita gak tau ya IP-nya punya siapa udah lah tapi gue pengen loh balikin ekspedisi yang pure serem gitu kayak JDS gak tau gue pengen potify atau podcast-podcast kayak gitu kali ya iya mungkin kalau nanti ada ada ajakan buat bikin podcast horror full boleh sih tapi bukan podcast gitu kayak ekspedisi beneran ekspedisi iya boleh podcast boleh ekspedisi podcast boleh atau ekspedisi beneran tapi yang beneran serem pri waktu JDS di rumah sakit tuh ada lu gak sih pri yang kita ninggalin rekaman abis itu kita dengerin lagi keser bukan yang ada suara yang kayak suara nyamuk iya iya yang naik pager itu kalian bro iya bener iya 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 yang di daerah Jakarta Timur ya bener bener gue gak tau kenapa ya betul gue gak tau kenapa ya Slim Pri kayaknya ekspedisi horror audio doang gue gak tau kenapa feel horrornya tuh berkali-kali lipat iya sih gue setuju sih gue setuju itu kita tuh setiap ekspedisi JDS gak pernah iya bener yang itu itu serem banget pak video audionya gak tau deh gue masih ada tau gak anjing itu ngeri pak audionya pak tapi buat gue audio paling ngeri adalah audio siarannya siaran siaran sore apa siaran pagi promo film juga tuh waktu itu tuh aduh itu anjing aduh iya anjing itu sama Prisley ya iya iya udah gak tau deh gue masih ada tau gak cuma nanti gue cek ya tapi kalau yang pengen gue lakuin sih yang pengen gue lakuin sih gue pengen kita bertiga atau siapapun lah mau pakai kita bikin ekspedisi yang basicnya ada lagi gak sih yang kayak JDS kayaknya gak ada lagi deh belum ada dengan kita bikin pakai nama baru terus bentuknya podcast atau apa sih menurut gue akan ada pasarnya sih tapi jangan bercanda gue pengen yang serius gitu ya kalau kalau kayak gitu ambience-nya bakalan berasa horror banget sih memang pasti pasti tuh udah pasti kalau lu Slim lu pengen ngapain lagi di skena horror ini Slim aku pengen ekspedisi ke luar negeri bro pengen itu menarik tuh sama apa enggak ya ente bisa gak lawan setan Singapura ente gitu maksudnya kesumpatan luar negeri itu gimana gitu apakah sama ya misalnya ke Thailand tiba-tiba wakling lang wakling lang apa gimana gitu nah itu menarik sih itu menarik sih arwah gentayangan yang disana tuh gimana gitu itu yang paling berdasarkan betul atau kita fixeram ke kastil-kastil di Eropa gimana loh itu baru di kastil di Eropa setannya setan setan bule gimana loh lawannya Draguli Dracula Rakula ya ya semoga lah ya terima kasih banyak Coki Muslim sama-sama Septian sama-sama Apri rumahnya Ki Joko Bodo udah bertarif kalau lu mau ekspedisi disana sekarang beneran jadi dia udah officially buka buat siapa konten horror yang mau datang disitu terus ada tarifnya gitu berapa-berapanya udah bawa ruang guru aja biar gak bodo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajaj jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj